Selintas, usaha kerajinan tanduk yang pernah jaya pada rentang tahun 1975 sampai 1998 ini memang terlihat sangat menurut. Siapa yang tak kenal dengan hewan besar berkaki empat ini? Kerbau. Ya, hampir seluruh anggota badannya menyimpan manfaat bagi manusia. Daging dan tulangnya bisa dijadikan bahan masakan. Kulitnya bisa dijadikan beduk dan satu lagi. Ternyata tanduknya pun bisa berubah menjadi aneka kerajinan cantik dan menarik. Semacam burung hantu, burung elah yang tadi saya bikin. Terus ikan mas koki, ikan koi, ikan arwana, dan diantaranya juga ada pernah ikan lohan, burung bangu putih, burung bangu biasa yang hitam, ada juga macam-macam lah barang. Tanduk yang aslinya hanya libah tak berguna bisa jadi karya sendiri bernilai jual tinggi. Bagaimana tidak, taduk kerbau yang telah disulap menjadi ikan arwana kecil ini harganya 90 ribu rupiah. Kalau tubuh naga ini lebih mahal lagi, 250 ribu rupiah. Selintas, usaha kerajinan tanduk yang pernah jaya pada rentang tahun 1975 sampai 1998 ini memang terlihat sangat mengyurkan. Namun seperti layaknya usaha lain, usaha ini pun memiliki kendala. Kendalanya bahan baku, kedua tenaga kerja, ketiga diantaranya pemasaran juga kurang karena begitu lancar, karena Bapak tidak punya ahli dalam bidang pemasaran, jadi Bapak bidang produksi saja. Penasaran dengan proses pembuatannya? Kalau begitu, sekarang kita intip bengkelnya. Proses pertama, memilih tanduk kerbau. Tanduk yang memiliki kualitas paling bagus adalah tanduk kerbau putih. Namun karena kali ini jujur akan membuat burung elang, maka tanduk yang dipakai, tanduk kerbau hitam. Setelah tanduk sudah dipilih, bagian tepi lubangnya diratakan dengan gergaji khusus. Setelah itu, tanduk ditandai dengan kapur tulis, guna memberi batasan untuk mengikir bagian tersebut. Lalu dibakar selama 10 menit untuk melenturkan tanduk, dan kemudian dibengkokkan sesuai keperluan. Di gergaji, terus digolok, dikupas-kupas, terus dibentuk, dikikir, dikerik, diamplas, diukir, ya jadilah gitu. Lalu dipahat dan dibentuk menjadi burung elang. Kemudian, dihaluskan dengan amplas dan digosok dengan debu batu khusus sampai mengkilap. Kalau sudah mengkilap seperti ini, proses selanjutnya adalah memahat bagian burung elang yang lebih detail lagi. Seperti memahat bulu pada bagian lehernya. Terima kasih telah menonton!